PT. Waskita Karya siap meluncurkan global bond senilai 300 juta dolar untuk melakukan pendanaan ulang, refinancing, serta untuk mendukung investasi di beberapa proyek tol baru di Kalimantan dan Pulau Jawa. Direktur Keuangan PT. Waskita Karya TBK Haris Gunawan mengatakan dana hasil peluncuran obligasi ini nantinya akan digunakan untuk investasi di beberapa ruas jalan tol seperti tol Balikpapan Samarinda, serta proyek tol Becak Kayu yang masih berjalan. Namun penerbitan obligasi ini masih menunggu perizinan dari Menteri BUMN. Selain peluncuran obligasi, Waskita juga akan melakukan divestasi saham pada 5 ruas jalan tol karena telah mengantongi izin dari Menteri BUMN. Walaupun harus melalui Kementerian BUMN untuk dapat izinnya dulu, ya roughly antara 2,5 sampai 300 juta USD lah. Dan itu pun sangat tergantung nanti dengan market pada saat kita akan mau rilis ya. Ini perlu teman-teman tahu bahwa kita tahu kalau global pun sangat depend on di market global. Jadi kalau saya sebut misalnya nanti tanggal sekian akan rilis, itu sangat depend on market pada saat itu. Begitu baik kita akan langsung rilis, tapi begitu lagi gak bagus.